hai oke assalamualaikum welcome back my YouTube channel Oke guys di video kali ini saya mau kasih tahu gimana sih cara edit foto ala selebgram di aplikasi insert nah sebelumnya saya kasih tahu dulu hasilnya seperti oke guys jadi kurang lebih tadi seperti itu nah kita langsung aja ke tutorialnya tapi sebelum ke tutorialnya kalian jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe dulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian bisa tahu video terbaru dari saya so guys kita langsung aja ke aplikasi insert kalian klik oke kemudian kita pilih foto lalu kalian pilih foto yang mau kalian edit guys disini pilih yang ini nah oke kita langsung aja pergi ke atus ya guys yang ini kemudian kita atur kontrasnya kita atur kontrasnya jadi 50 naikin ke 50 ya guys Oke jika sudah kita ke hangat hangatnya kita atur menjadi min 35 kita turunin Oke jika sudah kita ke kejenuhan kejenuhannya kita atur jadi 50 jadi 50 naikin ke atur jadi 50 naikin ke atas Oke jika sudah kita ke menyoroti ya guys kalian lihat aja kita tuh kita turunin menjadi min 50 kemudian bayangan kita atur ke min 27 lalu kita ke kita ke skema kita atur skema nya menjadi 40 naikin ke 40 oke jika sudah kita langsung pergi ke HSL guys kita atur coraknya untuk yang warna merah atur menjadi min 24 oke untuk yang warna oranye kita atur menjadi min 27 guys oke untuk yang kuning kalian harus menjadi min 100 yang hijau juga min 100 yang aku juga min 100 yang biru juga kalian atur menjadi min 100 untuk yang ungu sama pink kalian nggak usah atur kita langsung pergi ke lumayan untuk ke kejenuhan untuk kejenuhan merah kita biarin aja nol orang kita atur menjadi min 31 oke untuk untuk kuningnya kita atur menjadi min 100 hijau juga min 100 aku juga min 100 kemudian biru juga min 100 untuk yang ungu sama pink kita biarin nah untuk kita langsung pergi ke merah sama oranye kita biarin nggak usah atur kita langsung pergi ke kuning atau menjadi min 100 hijau min 100 akuwa min 100 dan biru menjadi min 100 oke guys itu dia kita bisa lihat perubahannya dari sini oke kita langsung aja checklist kemudian kita langsung simpan itu dia tadi tutorialnya selamat mencoba sekian dulu semoga kalian paham see you next video jangan lupa subscribe like comment and share ke sosial media kalian dan see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax